Jika menyebut objek wisata di Solopsi Selatan, kebanyakan orang tentu langsung menyebut tempat wisata alam dan budaya di daerah Tanah Turaja dan Turaja Utara. Tapi jangan salah, Kabupaten Endrekang juga punya tempat wisata yang kini sedang viral di media sosial. Namanya Dante Pine. Masyarakat lokal menyebutnya Dante Pine. Tempat ini menawarkan pemandangan yang menawan. Pengunjung bisa merasakan sensasi udara segar dari hutan pinus yang menyejukkan suasana. Gunung Nona yang menjadi salah satu ikon wisata di Kabupaten Endrekang memang sangat indah jika terlihat dari kawasan Dante Pine. Baik, saat ini saya berada di Kabupaten Endrekang, Solopsi Selatan. Salah satu tempat wisata yang sangat luar biasa di sini namanya Dante Pine. Dan ini punya spot foto yang cukup lumayan, menarik dan juga banyak menu makanan khas dari masyarakat Endrekang. Jadi kalau ke Endrekang, mari ke Dante Pine. Sejumlah spot foto memang sengaja disiapkan untuk memanjakan pengunjung. Pengunjung bisa berfoto dengan latar belakang Gunung Nona dan area pertanian milik keluarga dari atas ketinggian. Bagi yang ingin berkemah, pengelola juga menyiapkan area khusus untuk mendirikan tenda di kawasan hutan pinus. Biasanya tempat ini menjadi lokasi camping favorit saat akhir pekan. Selain menyediakan kopi khas Endrekang, kopi shop yang ada di Dante Pine ini juga menyediakan aneka makanan dengan harga terjangkau. Mulai dari 15 ribu hingga 30 ribu rupiah saja. Lokasi tempat wisata ini sendiri memang sangat strategis. Tepatnya di jalur Transolawesi, Kelurahan Tanete, Kecamatan Angge, Raja Endrekang. Biasanya wisatawan akan mampir ke Dante Pine setelah berwisata di daerah Toraja Utara dan Tanah Toraja. Tiket masuknya hanya 10 ribu rupiah saja. Penasaran ingin melihat pesona tempat ini? Silahkan datang ke Kabupaten Endrekang, Sulawesi Selatan. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.